bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah sampai di spotnya tempat pasang pukatnya itu sudah hampir selesai bapak sudah duluan pasang posisi air masih belum kering tapi bapak sudah turun di sungai ini banyak kayu-kayunya mudah-mudahan ada hasilnya mas bro nanti malam kita bawa mudah-mudahan cuaca bagus nah itu lagi berapa lagi paksa nah ini posisinya pasang pukatnya itu seperti ini dia dibentangkan ke sana nah ini nanti posisinya ini dikasih turun nih ini sudah dipasangkan jangkarnya nih biar pada saat air pasang atau mulai naik dia kuat ikan tak bisa keluar dari bawahnya nih jangkarnya ini dari bambu nah itu bapak bagi pasangannya itu pasang kayu-kayunya kecil-kecil biar ikannya tidak bisa lewat dari situ itu tekniknya nah ini nih nah ini sudah hampir selesai nih pemasangannya ini proses pemasangan pukatnya nih nah ini nanti dikasih turun nih turun ke bawah kalau kita lihat dari spotnya nih sunganya nih mudah nanti malam kita panen ada rezekinya amin nah itu bapak lagi bersihkan itu pinggir-pinggirnya biar pada saat air mulai surut ikannya sudah tidak bisa keluar nah itu lagi dipasangin dahan-dahan kayu kecil-kecil biar kelihatan rimbun jadi tidak ada jalan buat ikannya keluar nanti kalau bahasanya itu dipasangin jung-jung di jung-jung Jung-jung selesai desa dan jung-jung bahasanya dan dan hai 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 itulah ya masih datang Zentra ah v�² in the wall hai 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 selamat menikmati ini proses akhir bukatnya sudah kita keseluruhan ini kita benamkan di kumpurnya ini tunggu bapak sana bukak 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 pari bukak 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 wajib di situ apa wajib di situ Terima kasih. Terima kasih. Itu ditindisi tanah biar pukatnya tidak terangkat. Jadi ketika pas surut mau air, pasang air, ikannya itu masuknya tidak kena pukatnya, teman-teman. Jadi tekniknya seperti itu. Nah ini dua ini tiang penyangganya. Karena posisi air pada saat mau surut itu airnya deras. Jadi ini sebagai penyangganya biar pukatnya itu tahan. Karena kita khawatirkan kotoran-kotoran yang mehempas pukatnya. Oke, begitu. Kira-kira. Oke, Pak. Wah, coba Pak Tes coba. Kita kembali ke perahu. Ukurnya lumayan dalam. Wuh. Pak Tes coba. apa pak oke kita sudah sampai di perahu hasilnya nanti malam kita ambil mas perumudahanan dari rezekinya oke sekian dulu kita sudah sampai di sungainya ini persiapan mau ditarik nih yang kita pasang dari siang oke bapaknya harus turun siang bapak merendah malam-malam oh itu talinya tuh saya bisa sampai ya ya itu sangat terlalu itu 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 ngomong-ngomong itu guys Nah itu itu nah ada rezekinya Allah tarik atas Sapa lumayan susah nih soalnya tadi waktu pasang ini tenggelam rapat soalnya ini agak susah ditariknya Samaik atas siang bapaknya hai 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 I have to go to the beginilah kondisi ini kalau Bapak pasang sendirian terus turun sendirian senter sendirian baru pagi kalau sampai berenang-berenang kayak gini nih nah ada rezekinya ya Allah Nah itu sudah naik pukatnya tuh naik ke atas tuh sudah ya Pak siapa teri anu teri bakau tebak tadi dengan sepatu tinjak di bakau oke sudah nih sudah selesai oke kita mundur danan rezekinya bentar kita ambil nih oh itu tandanya tadi nih begitu ternyata tekniknya yang bapak ikat tadi tuh tapi kalau tidak naik ke atas dia ditarik ke atas guys wah yang satunya mana pak oh itu sana ya begitu caranya guys tali di atasnya tuh satu itu tidak apa itu ya sana tuh ini sakitnya senternya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati tadi hujannya lumayan deras jadi kameranya sama lampu tidak bisa dikondisikan ini hasil tadi nih lumayan ada rezekinya malamnya nggak besok kita pasangan rezekinya lagi ini ikan merah nih ini besar-besar nih ini bapak bersihkan masuk ke dalam putih es selamat menikmati selamat menikmati terima kasih